Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hal ini membuat Jepang memasukkan manga dan anime ke dalam budaya pokok orang Jepang Karena manga dan anime memberikan banyak pemasukan yang cukup fantastis Suesa, Kodansa, Sogakukan Mereka adalah ujung tombak Jepang dalam penjualan majalah manga Dan terdapat banyak studio anime yang menjadi ujung tombak dalam penggarapan animasi di Jepang Di antara lain adalah seperti A1, Bone Studio, Kyoto Animation, Studio Ghibli, Toei Animation, Pierrot, dan masih banyak lagi Dan juga bermacam-macam series yang membawa anime dikenal mendunia Seperti Big Three Shonen Jump, Attack on Titan, Full Metal Alchemist, Evangelion, Death Note, Gintama, dan masih banyak lagi Tapi jauh dari semua hal itu, aku mulai bertanya-tanya tentang semua ini Siapakah orang yang memulai menciptakan era budaya anime manga di Jepang hingga seperti sekarang Dan hal ini membawaku ke salah satu sosok hebat dalam perkembangan awal mula anime dan manga Yang dilupakan banyak orang Dan inilah dia sejarah yang dilupakan banyak orang The Godfather Anime Manga Osamu Tezuka Osamu Tezuka lahir di Toyonaka, Osaka pada tanggal 3 November 1928 Anak dari seorang ayah bernama Yutaka Tezuka dan ibunya bernama Fumiko Anak tertua dari 3 bersaudara dengan kedua adiknya bernama Hiro Tezuka dan Minako Uto Dalam keluarganya, ayah Tezuka bekerja sebagai manajemen Sumitomo Metals dan kakeknya menjabat sebagai pengacara Ditambah lagi dengan kakek Boyutnya adalah seorang dokter dan ibunya Tezuka memiliki sejarah militer yang cukup panjang Hal ini membuktikan jika keluarga Tezuka cukup makmur dalam kehidupannya dan memiliki pendidikan tinggi dalam jenjang akademis Di tahun 1935, Tezuka masuk ke sekolah dasar di daerah Ikeda, prefektur Osaka Karena ibu Tezuka bukan orang Tokyo, Tezuka tidak bisa berbicara dengan dialek Kinki atau biasa disebut dialek Jepang Barat Sehingga hal itu menjadi bahan ejekan temannya ketika Tezuka masih berada di sekolah dasar Tetapi bakatnya dalam menggambar ini menyelamatkan dirinya Ketika Tezuka berada di kelas 3 SD, Tezuka menyelesaikan manga pertamanya yang berjudul Pingping Namachan Dan saat kelas 5 SD, Tezuka menyelesaikan manga panjang berjudul Chinese Knight Bakat yang dimiliki Tezuka ini menjadi topik hangat, tidak hanya di kalangan teman sekolahnya Tetapi di kalangan para guru juga Dan sejak saat itu Tezuka diizinkan oleh gurunya untuk menggambar manga di sekolahnya Lama-kelamaan mulai sejak saat itu juga teman-temannya mulai memberikan perhatian kepada manga milik Tezuka Bahkan teman-temannya Tezuka seringkali mengunjungi rumah Tezuka untuk melihat Tezuka menggambar manga Dan sejak saat itu para pembuli Tezuka saat kecil perlahan mulai menghilang satu per satu Kemudian di tahun 1941, Tezuka masuk ke SMP Kitano Prefektur Osaka Dan itu adalah masa ketika militer semakin kuat karena terjadinya Perang Dunia Kedua Yang mana saat itu semua sekolah di Jepang ditugaskan dalam pelatihan sekolahan Dan pelatihan sekolahan ini adalah militer yang bertugas untuk mengajari sekaligus menjaga daerah dari bahaya Dan juga para pelatihan sekolah ini memberikan pengalaman para militer sebagai pasukan tambahan Tapi di masa itu Tezuka tetap melakukan hobinya dalam menggambar manga Bahkan Tezuka menambah kegiatannya dalam menggambar buku ilustrasi terkait serangga yang ia sukai Kemudian pada bulan Maret 1945, Tezuka lulus dari SMP-nya Tapi sayangnya Tezuka tidak lulus saat mendaftar sekolah SMA Naniwa Hal ini terjadi karena Tezuka terlalu fokus menggambar manga daripada memikirkan pendidikannya Dan kemudian di bulan Juni 1945, Tezuka mengalami serangan udara di Osaka Saat ia menjadi pos pengamat untuk layanan tenaga kerja Dan kejadian ini menjadi pengalaman nyata bagi Tezuka Yang kemudian ia gambarkan ke dalam sebuah manga berjudul Dotsuitare Yang mana setelah kejadian Osaka ada, muncullah kejadian paling bersejarah di Jepang Yaitu bom Hiroshima dan Nagasaki pada bulan Agustus 1945 Tapi sebelum hal itu, tepatnya pada bulan Juli 1945, Tezuka diterima di Fakultas Kedokteran Osaka Imperial University Dan mengambil bagian profesional medis, karena perang di Jepang cukup berlanjut panjang Dan kemudian pada tahun 1949-1951, Osaka Imperial University berganti nama menjadi Osaka University Sekaligus penghapusan sistem pendidikan lama Di saat yang bersamaan, Tezuka menerima kelulusannya dalam Ujian Nasional Tenaga Kesehatan Dan di saat itulah, Tezuka menciptakan dan menuliskan karyanya yang terkenal bernama Astro Boy Orang Takau menciptakan dan menuliskan kabel Osamu Tezuka memiliki karir yang panjang selama kehidupannya Jauh sebelum Tezuka menuliskan tentang Astro Boy Tezuka memiliki kartun koran berjudul Diary of Macan Diary of Macan menjadi karya debut pertama milik Osamu Tezuka di dunia seniman Yang saat itu gambaran milik Tezuka bergaya panel komik 4 bingkai Dan kartun koran ini dipublis di koran Mainichi pada tahun 1946 Dan saat itu Diary of Macan cukup populer di daerah lokal Sehingga Diary of Macan menjadi ikonik boneka atau permen untuk produksi pada saat zaman itu Karena komik 4 bingkai yang dia buat di koran Mainichi Osamu Tezuka meneruskan gambarannya dan menciptakan bermacam-macam cerita komik 4 bingkai Sampai ke tahun 1950 Tezuka semakin masuk ke dunia seni dan membuat banyak kontribusi terhadap karya-karya di Jepang pada tahun tersebut Osamu Tezuka mulai mendebutkan seris lainnya Seperti Dr. Mars, Shin Takarajima, Lost World, dan lain-lain Dan Osamu Tezuka tidak berhenti hanya di cerita anak-anak Tapi Osamu Tezuka terus menuliskan manga secara universal Hingga ke genre-genre cerita fiksi ilmiah Sampai ke sebuah tema cerita petualangan Karena popularitas dalam karya yang dia buat Osamu Tezuka menghabiskan waktu lebih banyak lagi untuk menuliskan tentang manga Dan Osamu Tezuka mulai menetapkan seluruh tenaga dan waktunya kepada manga Tidak berlangsung lama, setelah cukup sukses di Akahon, Osaka Tezuka membawa beberapa karyanya ke Tokyo Tetapi sayangnya dia ditolak oleh pihak Kodansa Tapi saat itu Tezuka ini cukup beruntung Karena dia diterima di perusahaan penerbit bernama Shinkaku Dan disana Tezuka mulai menuliskan beberapa one shoot Dan karya milik Tezuka ini dipublis di sebuah majalah baru Bernama Sojo Manga and Reading Dan Tezuka mulai menciptakan banyak seris lagi Hingga dipublis di manga Boy Gakudosa Sampai akhirnya Tezuka memunculkan seris yang paling terkenal Yang berjudul Astro Boy Dan Astro Boy ini dipublis di magazin Sonen Kobunsa pada tahun 1952 Dan sejak saat itu, Osamu Tezuka semakin terkenal di Jepang Bahkan Osamu Tezuka meriliskan karya di tempat yang berbeda-beda Dengan pengakuan dari pihak perilisan Dan kemudian di tahun 1953 Osamu Tezuka berada di peringkat atas sebagai pulukis terkaya di Jepang Semua penghasilan Osamu Tezuka tercatat dalam daftar pajak tinggi Dengan beberapa deretan miliarder lainnya Ini menjadi bukti jika Osamu Tezuka berada di tingkat pencapaian yang luar biasa sebagai seniman Atau tepatnya sebagai seniman manga Tetapi di saat Tezuka berada di puncak karirnya Ia jatuh ke dalam insiden yang cukup terkenal dalam dunia majalah manga Pada tahun 1958, menjadi langkah berat bagi Osamu Tezuka Karena di tahun tersebut mulai muncul mangaka-mangaka hebat yang mulai menyainginya Tentunya sebagai sesama seniman, Tezuka mulai memikirkan banyak langkah ke depan Untuk menghadapi saingannya dalam industri manga Maka dari itu, di tahun 1961 Osamu Tezuka mendirikan perusahaan produksi animasi Tezuka memanfaatkan pengalamannya dan koneksinya setelah menjadi komisaris di Toei Animation Dan pada Januari 1962, secara resmi didirikannya Musi Production Perusahaan produksi animasi yang dibawa oleh nama Osamu Tezuka Dan di saat itu, Osamu Tezuka mulai memasukkan animasi buatan Musi Production Beberapa series diadaptasi dari manga milik Tezuka sendiri Yang berjudul Astro Boy dan Dororo Yang saat itu animasi ini masih monokrom atau satu warna hitam putih Tetapi kepopuleran Astro Boy membawa Tezuka ke pasar yang lebih luas lagi Hingga Tezuka memperkerjakan ratusan orang di dalam studionya Sampai akhirnya terjadi permasalahan saat Tezuka memunculkan karyanya yang berjudul Number 7 Tezuka merencanakan untuk mengadaptasi anime Number 7 di studio Musi Tapi banyak sandungan yang mengatakan jika salah satu series berjudul Rainbow Sentai Robin Mengambil konsep cerita dari Number 7 milik Osamu Tezuka Rainbow Sentai Robin salah satu manga berasal dari autor terkenal bernama Sotaro Ishinomori Atau lebih dikenal sebagai autor dari Kamen Rider dan Super Sentai Karena Rainbow Sentai Robin sudah diadaptasi di Toei Animation Tezuka tidak ingin membuat sebuah keributan Sehingga dia merubah banyak konsep cerita di Number 7 Supaya tidak terjadi permasalahan dalam bentuk pelagiat Tetapi masalah muncul lagi ketika salah satu series anime tayang di TBS Jepang Series itu berjudul Space Boy Shoran Hal ini membuat Tezuka semakin panas karena Space Boy Shoran menunjukkan banyak detail yang mirip dengan Number 7 Sehingga perlahan Tezuka mulai mencari tahu siapa orang yang membecurkan informasi perusahaannya kepada pesaing musuh Tapi pada akhirnya tidak ditemukan siapa pelaku yang membecurkan hal tersebut Tapi karena kejadian itu banyak pekerja dan staff musuh production yang mengundurkan diri Hal ini membuat musuh production terpojok dan kekurangan tenaga produksi Sehingga musuh production memutuskan untuk membatalkan animasi Number 7 Dan musuh production bersama Tezuka memutuskan untuk merubah beberapa detail dari Number 7 Dan merubah nama Number 7 menjadi W3 Singkatan dari series berjudul Wonderful Tree Dan manga ini dipublish di weblist Sonen Magazine Kodansa Ketika Wonderful Tree dipublish, Sonen Magazine Kodansa mengumumkan jika mereka akan mempublish dan mempromosikan manga dari Space Boy Shoran di Sonen Magazine Tezuka yang mendengar hal itu langsung tidak terima Karena dia harus berbagi tempat dengan serial yang menghancurkan seriesnya Sehingga Tezuka meminta Sonen Magazine untuk menghentikan perilisan manga miliknya yang berjudul Wonderful Tree Dan saat itu Sonen Magazine hanya mempublish 6 chapter dari Wonderful Tree Dan setelah itu Kodansa putus koneksi dengan Tezuka sehingga Wonderful Tree tidak pernah dilanjutkan di Kodansa Tapi sebulan kemudian Tezuka memberikan Wonderful Tree untuk dipublish di Sonen Sunday Sogakukan Dan manga tersebut dipublish hingga 3 volume sampai mangganya tamat Kejadian itu menjadi pembicaraan yang cukup luas dan dibicarakan banyak orang Yang mana secara tidak langsung Sonen Magazine dijatuhkan oleh Tezuka Sehingga orang-orang menyebut kejadian itu bernama Insiden W3 Kabar buruk juga tidak berhenti sampai sana Ketika kabar tentang Insiden W3 ini semakin meluas Persamaan dengan populernya Geikiga atau dikenal dengan nama Novel Grafis Dan mengalahkan popularitas manga dalam waktu yang cukup singkat Bahkan Novel Grafis mulai masuk ke pasar perilisan manga Dan perlahan mulai menggusur manga Tezuka sedikit cemas karena manga mulai disingkirkan oleh Novel Grafis Tapi Tezuka tidak menyerah Dia mulai membaca puluhan Novel Grafis Dan secara bertahap mulai memasukkan metodologi Novel Grafis ke dalam manga yang dia buat Bahkan dengan tegas Tezuka menuliskan di otobiografinya yang bertuliskan Saya artis manga Novel Grafis lebih digemari saat itu karena ceritanya yang ditujukan kepada kaum muda kelas pekerja Dan cerita novel grafis diselaraskan dengan semangat gerakan mahasiswa saat itu Sehingga menciptakan redakan sosial bagi pembacanya 1万人を動員しました 全教党の活動が依然多くの一般学生の共感を得ているのかもしれません 大会は70年安保へきったり照準を合わせた阻止闘争へ力の対決を表明 しかしそのための大同団結はどうなるのか 全教党の活動を決める 全教党の活動を決める Tetapi tidak lama, gerakan mahasiswa semakin memudar Karena terjadinya radikalisasi sayap kiri seperti insiden yang terjadi pada Asama Sanso Gerakan mahasiswa semakin memudar, hal ini pun membuat novel grafis semakin hilang dari pasarnya Sambil akhirnya muncul autor novel grafis bernama Yoshihiro Tatsumi Dimana dia ingin mengembalikan titra novel grafis yang disalahpahami setelah boomingnya di kejadian gerakan mahasiswa Saya tidak tahu jenre yang tidak dikenalkan Seperti itu adalah koma manga yang dikenalkan Gag manga atau regekira yang dikenalkan Tapi di saat yang bersamaan Tezuka berhasil mengembalikan manga kepada pasarnya Hubungan Kodansa dan Tezuka mulai semakin membaik Ozamo Tezuka terus melanjutkan pekerjaannya dalam industri manga dan anime Hingga pada tahun 1967, Tezuka dan Musi Studio mengadaptasi manga berjudul Jungle Emperor Dan Jungle Emperor memenangkan San Marco Silver Lion Award di Festival Film Internasional Venesia ke-28 Dan Osamu Tezuka terus menciptakan banyak manga Dan berkontribusi dalam perkembangan anime hingga ke tahun 1980-an Dan pada tahun 1985, Tezuka diwawancarai oleh NHK dalam interview di tempat kerja milik Tezuka Tezuka menjelaskan banyak hal jika dirinya hanya tidur 1-2 jam sehari Dan dia mengaku jika dirinya memiliki penurunan dalam menggambar manga Yang saat itu Tezuka sudah berada di umur 57 tahun 3 tahun kemudian, tepatnya pada Maret 1988, Tezuka mengeluh sakit di bagian perut Sehingga dia dibawa ke rumah sakit dan menjalani pemeriksaan Hasilnya menunjukkan jika Tezuka mengalami kanker perut Hal itu membuat Tezuka tidak bisa menghadiri beberapa acara karena dirinya harus dirawat di rumah sakit Sampai tahun 1989, Tezuka terus berada di rumah sakit Tetapi dia selalu melanggar apa yang menjadi ketetapan kesehatan bagi rumah sakit Dokter menjelaskan jika Tezuka terus menggambar manga yang dia buat Bahkan ketika dia diranjang rumah sakit Dan hal itu membuat kondisi Tezuka semakin memburuk Dan pada tanggal 25 Januari 1989, Tezuka mengalami koma Tapi ketika Tezuka sadar dari komanya Ia langsung meminta pensil untuk menuliskan manga yang akan dia buat Tapi dari semua hal itu, itu adalah hal yang diinginkan oleh Tezuka Dimana dia menginginkan dirinya menggambar manga sampai akhir hidupnya Dan tak lama Tezuka meninggal di rumah sakit Hanzomon pada tanggal 9 Februari 1989 Pada usianya yang ke-60 tahun Dan terakhir kalinya Tezuka menggambarkan sebuah manga berjudul Neo Force Bercerita tentang seorang main karakter yang terkena penyakit kanker perut Yang bisa dipastikan manga ini menceritakan tentang akhir hidupnya sendiri saat berada di rumah sakit Kecintaannya terhadap industri manga dan anime Dan seluruh kontribusi Osamu Tezuka dalam industri tersebut Membuatnya dijuluki sebagai father of anime and manga Karya Tezuka kurang lebih terhitung sebanyak 700 volume dengan total 150 ribu halaman Dan karya miliki Tezuka menginfluensi autor-autor ternama Seperti autor Doraemon, autor Kamen Rider, dan masih banyak lagi Dan tentunya Tezuka mewariskan sistem pekerjaan pembuatan animasi di studio Dan teknik pengamaran manga kepada industri masa kini Dan hal ini menjadi bukti perjalanan Tezuka menjadi titik mula peradaban animasi dan manga Hingga berjalan sampai masa kini Selama hidupnya kurang lebih Tezuka mendapatkan 18 penghargaan atas seluruh karya yang dia ciptakan Bahkan perusahaan Tsueisa membuat penghargaan bernama Tezuka Award Yaitu nama penghargaan yang diambil dari nama Osamu Tezuka Kota Takarazuka adalah tempat Osamu Tezuka dibesarkan Sehingga diciptakannya museum di sana untuk mengenang jasa-jasa milik Tezuka Dan museum itu dirismikan pada tanggal 25 April 1994 Dan museum itu berisikan bermacam-macam bentuk karya milik Tezuka Dan juga beragam penghargaan milik Tezuka Dan inilah dia Osamu Tezuka, father of anime dan manga Menjadi salah satu orang yang paling banyak berkontribusi di dunia animasi dan seniman manga Hingga detik ini Tezuka selalu diingat oleh mangaka-mangaka Dan seluruh studio animasi sampai saat ini masih menghormati Tezuka Sebagai seorang pionir yang mengembangkan animasi di Jepang Dan Tezuka menjadi panutan studio dan para mangaka hingga ke masa sekarang Father of anime manga, Osamu Tezuka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!